Ya, kita sampai pada lokasi objek wisata yang kedua. Masih di lokasi kawasan wisata Petung Triyono. Kelihatan dalam kamera itu curug bajing. Curug bajing untuk mendanggung sampai ke wilayah ini diperlukan jalan kaki selama kurang lebih seperempat jam. Atau dengan jarak tempuh kurang lebih 300 meter. Kawasan yang cukup menarik. Nah, di bawahnya ini di bawah brojokan curug bajing ini adalah aliran air. Di mana airnya itu jernih. Masih sama seperti pada pemandangan di Curug Mungcar. Dikelilingi dengan perbukitan-perbukitan. Nah, ini dapat kita saksikan perbukitan-perbukitan yang ada di sekitar curug bajing. Nah, ini dia Pak Murtado. Salah satu di antara petunjuk jalan kita. Nah, sehingga kita bisa sampai di lokasi. Kita lihat sekitarnya. Ya, ini jalan tadi yang digunakan untuk menjangkau sampai ke wilayah ini. Nah, tampak di depan kamera itu Budasuti. Ya, Budasuti. Ya, Budasuti. Sedangkan anak-anak yang lain ini masih mencar, mendekati pancuran atau brojokan curug bajing. Di bawahnya ini banyak anak-anak, terutama juga muda-mudi. Ini yang pergi berwisata ke Curug Bajing. Wilayah ini juga terletak kurang lebih ketinggiannya sekitar 600 meter dari permukaan air laut. Dapat kita saksikan di kiri kanan kita, ini tidak ada rumah penghuni. Tidak ada rumah penduduk. Ini penduduk yang nampak di sini itu adalah hutan-hutan yang masih asli. Nah, hutan penantara yang masih asli. Yang jelas di sini, ini air jernih. Sehingga cukup merangsang untuk pengurus OSIS ini mandi di bawah brojokan. Mandi di bawah brojokan, dapat kita saksikan di sini. Untuk menarik kembandangan di sekitar kiri kanan kita. Ini tambah di sini jalan untuk menuju ke lokasi ini. Dari jalan atas turun, nah jalan atas turun, hingga sampai pada lokasi ini. Namun bagi para wisata yang ingin berguntung ke Kepung Kiyono, perlu diketahui bahwa medan jalan menuju ke lokasi ini, baik pada waktu jalan kaki maupun juga menggunakan pedaraan mobil, harus ekstra hati-hati. Karena banyak jalan-jalan yang disebelahnya itu merupakan tebing atau jalan-jalan yang dalam. Sehingga kemahiran pengemudi sangat dibutuhkan. Di samping, kalau memang belum terbiasa, mengetahui medan ini sebaiknya harus ada petunjuk jalan. Sehingga perjalanan bisa nyaman, selamat, sampai ke tujuan. Di samping itu juga tersedia anggutan yang bergasa untuk mengangkut sampai ke lokasi ini, yaitu anggutan berupa Piktok L300, pengurus yang memang selama ini banyak indermudik kita tersebut untuk mengangkut para wisatawan menuju ke obyek lokasi wisata, baik di Juruk Muncar maupun juga di Juruk Bajing. Dan runtanya, runtamanya, Rokresim pengurus khusus SMP 1-1 Pringgo ini menghubungi dua lokasi. Yang pertama tadi itu adalah Juruk Muncar, dan yang kedua itu adalah Juruk Bajing. Dan setelah ini, kembali pulang ke Pekalungan. Kembali pulang ke Pekalungan, dan berkumpul kembali di sekolah SMP 1-1 Pringgo, Kabupaten Pekalungan. Dapat kita saksikan keindahan dari pemandangan Juruk Bajing. Kebetulan pada saat ini cuaca agak mendung, tapi Alhamdulillah tidak berhujan, sehingga meski menampak di jalan naik turun, tapi dirasa tidak begitu melelahkan. Terima kasih.